Hai guys, welcome back to my vlog Jadi hari ini aku mau lanjut trip aku Oh iya, ini adalah hotel yang aku tempatin transit di Bangkok Dan ya, aku akan melanjutkan trip aku Untuk sampai ke tempat destinasi wisata impian aku di Phuket Oke, disini aku udah berkemas-kemas ya guys Jadi sisa berangkat aja Oke, langsung saja kita berangkat ya guys Disini aku mau ke stasiun kereta dulu Karena kita akan naik pesawat lagi guys Oke, keretanya sudah datang Dan kita melihat ada abang-abang Thailand disana Swadika Oh iya, perjalanan dari Bangkok ke Phuket itu memerlukan waktu satu jaman aja Jadi aku akan menggunakan pesawat bisnis aja Biar gak terlalu makan banyak biaya Oke, akhirnya aku udah sampai di bandara Dan sekarang aku mau check in dulu guys Disini mbaknya bilang kalau aku harus tunjukin paspor aku Soalnya aku adalah turis Dan ini dia Terang aja, aku bukan turis ilegal kok Dan sekarang aku udah punya tiketnya Saatnya untuk menuju ke pesawat Pesawatnya bentar lagi mau berangkat guys Kata mbak-mbak itu Dan ini aku lagi periksa barang bawaan aku Oke, sekarang aku udah di dalam pesawat Dan disini aku duduk sendirian Ternyata sedikit banget orang yang mau ke Phuket hari ini Ya lumayan lah Jadi seolah-olah aku punya jet pribadi ya Dan sekarang pesawatnya udah terbang guys Oh iya, aku lupa pakai sabuk pengaman Hampir aja aku ditegur sama pramugarinya Selamat siang Kami menjual beberapa cermilan dan minuman Oh iya, kebetulan banget aku lagi haus Kalau gitu aku mau air mineral aja deh mbak Akhirnya mendarat juga Dan sekarang aku udah ada di bandara Phuket Oke, kita lepas ini dulu Lalu kita keluar Walaupun pesawatnya kecil Tapi nyaman juga ya Kop Kunkah Oke, selanjutnya kita cari taksi Terus aku mau ke Banana Beach Pak, tolong nantar aku ke hotel ini ya Ya, makasih Wah, cantik banget Ya ampun Akhirnya aku bisa liburan ke pantai ini Oke, sekarang aku mau mencari spot yang paling bagus untuk aku duduk-duduk Wah, pesanan aku udah dateng nih Tadi aku habis pesan air kelapa guys So, di kap Ini kak pesanan air kelapanya Jadi ini tuh kelapa pilihan yang baru saja aku petik di atas kepala kakak Di atas kepala kakak kan ada pohon kelapa Nah, itu dia kak yang aku petik Oh, begitu ya Kalau aku tahu sih mending aku petik sendiri aja biar gak bayar Ah, bercanda Ah, aku udah haus banget Seger banget guys air kelapanya Oh iya, aku belum buat postingan ya hari ini Kalau gitu aku mau foto dulu ah Mumpung lagi di pantai Dan wah, bagus banget hasilnya Ya ampun aku keren banget sih disini Mana view-nya bagus banget lagi Aku mau post A biar banyak like-nya Captionnya Masya Allah Pemandangan yang sangat indah Wah, seru banget Ada orang yang lagi berendam guys Aduh, aku jadi gak sabar nih pengen mandi-mandi juga Oke guys, sekarang aku mau ganti baju dulu Soalnya aku mau turun ke pantai Oke guys, disini aku udah ganti baju Sepertinya aku mau main papan seluncur dulu guys Di bagian sana Apa sih namanya? Surfing ya? Pak, aku mau selo papan seluncur sama jet ski-nya dong Berapa ya harganya? Jangan yang mahal-mahal ya Untuk satu wahana 150 ribu mbak Jadi total 300 ribu Nanti bayarnya depan sana ya Oh iya, jangan lupa untuk pakai pelampung ya mbak Iya, bacot juga ya si bapak-bapak itu Oke, sekarang aku mau coba pepan seluncur ini Wow, licin juga ya Aduh, ampun aku gak tau lagi Tapi aku pernah sih main ini Dan mari kita lihat Semoga kita ditiup angin Aku mencoba untuk maju ke depan Wow, anginnya cukup bagus banget ya Sampai aku bisa bergaya seperti ini guys Aduh, rambut aku kelelap guys Oke, dan aku sekarang mau bergaya lambai-lambai kayak gini Kamera di mana? Kamera di mana? Wow, seru banget Ya ampun Ini gak pertama sih dalam hidupku Tapi aku pernah Oke, selanjutnya aku mau main jet ski Dan ini adalah mainan favorit aku Mainan? Maksud aku, aku sering main kayak gini Waktu aku lagi di Bali guys Lihatlah, aku jago banget Lanjut, aku mau berenang-renang disini Dan aku juga bisa gaya baring gini guys Gaya, apa sih namanya? Mengembang, mengambang Oke, mengembang dan Menyenangkan sekali guys Ah, capek juga ya Sepertinya aku mau berjemur dulu guys Sebentar aja Apa aku ketiduran ya? Aduh, gimana nih? Apa jangan-jangan wajah aku udah gosong ya? Ya, gimana dong? Mana aku lupa bawa sunscreen lagi? Sunscreen ku ketinggalan di hotel guys Padahal aku rasa tadi aku udah masukin deh ke tas Efek gak sabaran sih mau main ke pantai Wah, muka aku jadi kayak kepiting rebus deh Jadi malu nih diliatin orang-orang Hah, gimana dong? Eh, siapa nih lagi cengar-cengir di hadapan aku? Apa jangan-jangan dia mau ngeledak aku ya? Hah? Orang ini kan yang ada di pesawat itu? Iya, bener banget Rambutnya warna ungu jablay Ya, seperti itulah Tapi kok bisa di sini juga sih? Itu siapa guys? Aku kira di dunia ini cuma aku manusia jablay Yang mencat rambutnya berwarna ungu Terus, orang ini Maksud aku pria ini mencat rambutnya Dan alisnya berwarna ungu juga Eh, maaf Sepertinya kamu lupa pakai sunscreen ya mbak Soalnya wajah kamu merah banget Kena sinar matahari Sebaiknya mbak pakai sunscreen biar kulitnya gak iritasi Aku ada sunscreen nih kalau mbak mau Hah? Hah, beneran Aku sunscreennya ketinggalan di hotel Soalnya tadi terlalu buru-buru sih Mau ke pantai Yaudah, kalau gitu pakai aja Apalagi sekarang udah siang banget Cahaya matahari kan semakin panas Kamu pakai yang banyak-banyak juga gak apa-apa kok Wah guys, di sini aku ketemu sama cowok Yang rambut ungu itu Kalian ingat kan yang di dalam pesawat Terus dia ngasih aku sunscreennya guys Wah, menolong banget nih Makasih banget ya Sekarang rasanya wajah aku udah agak mendingan Daripada tadi Rasanya tuh kayak ada sensasi kebekarnya gitu loh Oh iya, nih sunscreennya aku balikin Hmm, sekali lagi makasih ya Iya mbak, sama-sama Aku emang sering keliling-keliling kok Untuk membagikan sunscreen kepada pengunjung Semoga mbak senang ya Berwisata di resort ini Jadi bisa masuk daftar Destinasi wisata favorit Wah guys Apa jangan-jangan resort ini milik dia ya What the Aku gak nyangka guys Dari cara pengucapannya aja Seolah-olah itu resort ini milik dia Gak mungkin dia cuma penjaga pantai Oke guys, sekarang udah sore Dan aku masih kepikiran dengan orang yang tadi Sekarang aku sedang menikmati indahnya pantai ini Dengan hembusan angin yang begitu sepoi-sepoi Oh iya, mumpung ini udah sore Jadi aku mau menunggu sunset guys Karena masih lama Mending aku gunain waktuku untuk istirahat dulu disini Oh iya, sejuk banget Tidur bentar gak apa-apa kali ya Bentuk banget lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Permisi mbak Tempat kami bentar lagi mau ditutup Soalnya udah malem banget Dan sisa mbak yang ada disini Kalau gak keberatan Kami mau rapihin kursinya mbak Hah? Aku ketiduran Ini udah jam berapa? Kenapa udah gak ada orang-orang disini? Dan ini udah malem banget lagi Dan aku harus cepat-cepat balik ke hotel Karena besok aku udah mau pulang Tenang aja mbak Ini masih jam 10 malam kok Di depan sana banyak taksi Kalau mbak mau dibantuin nyari Aku bisa bantuin Mbak sih terlalu jauh ambil hotel Padahal di tempat kami juga ada penginapan loh Iya juga sih Tapi sebenarnya aku ambil hotel daerah sana tuh Karena rencananya malam ini aku mau wisata kuliner Tapi aku harus beres-beres Karena besok pagi aku udah pulang Yaudah deh mbak Hati-hati ya Semoga selamat sampai tujuan Oke deh guys Akhirnya selesai juga Hari ini aku liburan Dan udah puas banget sih sebenarnya Walaupun aku ketiduran Dan gak liat sunset Sedih banget Dan harusnya aku lanjut Buat vlog wisata kuliner gitu Tapi besok pagi aku udah harus pulang guys Karena aku udah harus kembali bekerja lagi Oke deh guys Kalau gitu sekian dulu ya dari vlog aku Thank you for watching And see you next video Bye 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 bye